Intro Hai pemirsa dunia sehat apa kabar mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja Saya Becky Tumewu kembali menemani Anda di acara kita yang seperti biasa Kita akan memperbincangkan tentang kondisi-kondisi kesehatan tertentu dan pastinya tentang penanganan penyakit-penyakit tertentu Nah pemirsa kita kali ini akan membicarakan tentang diabetes Kasus diabetes nih katanya tiap tahunnya tuh pasti meningkat ya Dan negara kita Indonesia ini menempati peringkat 7 dari 10 negara dengan penyandang diabetes terbesar di seluruh dunia Oke bayangin tuh ya Federasi Diabetes Internasional mencatat pada tahun 2013 Diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia bahkan sampai mencapai 8,5 juta Dengan rentang usia 20 sampai 79 tahun Nah itu pun pasti kalau dibicarakan tentang rentang usia 20 sampai 79 tahun Tapi pasti di luarnya ada juga tuh ya Nah bertepatan nih pemirsa hari ini tanggal 14 November adalah hari diabetes sedunia Dan kita akan membahas seputar diabetes apa penyebabnya bagaimana pencegahannya Dan apa saja sih komplikasi yang bisa ditimbulkan Nah bagi anda yang ingin ikutan telepon nanti ya bersama dengan narasumber kami Mau langsung tanya-tanya ya pastinya boleh dong di 021-290-32644 Atau kalau anda tidak perlu langsung tanya tapi pingin kirim komentar Komentar yang positif ya pertanyaan juga boleh Langsung saja di twitter kami yaitu At the eye underscore tv dengan hashtagnya duniasehat Oke baik sebelum kita berkenalan atau saya memperkenalkan dokter kita dalam episode kali ini Saya ingin mengajak anda nih pemirsa untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Memirsa dunia sehat Diabetes adalah penyakit kronis menahun yang terjadi ketika pankreas atau kelenjar ludah perut Tidak memproduksi cukup insulin Atau ketika tubuh tidak secara efektif menggunakan insulin Diabetes bisa ditandai dengan kadar gulat darah di atas normal Ada dua jenis utama dari diabetes Yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2 Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu Bahkan beberapa hari saja Sedangkan diabetes tipe 2 biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kaya hidup Ada pun beberapa gejala yang dialami jika seorang mengalami diabetes Seperti sering merasa haus Sering buang air kecil Sering merasa lapar Turun berat badan tanpa sebab yang jelas Kelelahan Berkurangnya masa otot dan luka yang lama sembuh Segeralah periksakan diri ke dokter Jika mengalami gejala yang disebutkan tadi untuk mencegah bertambah parahnya kondisi diabetes Ya itulah tadi ya pemirsa sekilas ya Tayangan tentang diabetes Tapi untuk lebih jelasnya Kita sudah punya narasumber kita Yaitu dokter Edwin Edwin Leopold Jim Beliau adalah spesialis penyakit dalam Konsultan dari rumah sakit Hermina Kemayoran Apa kabar dokter? Selamat pagi Jadi saya menggilnya dokter Edwin Iya Oke dokter Edwin Yang pertama nih dok Dijelaskan terlebih dahulu Walaupun kita seringkali dengar gitu Tapi sebetulnya apa itu diabetes dok? Jadi diabetes melitus itu adalah satu penyakit Dimana gula darah di atas normal Hal ini diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang kurang Ataupun hormonnya cukup Tapi tidak bisa bekerja dengan baik Sehingga gula darah akan meningkat dalam darah kita Jadi ini diabetes melitus DM Bukan direct message ya Bukan tapi DM diabetes melitus Oke nah kalau gitu nih dok Yang disebut atau dimaksud dengan insulin itu sebenarnya apa? Insulin adalah satu hormon dalam tubuh kita Yang dihasilkan oleh organ pankreas Pankreas itu terletak di perut Pankreas ini akan dimaksud dengan hormon insulin yang tugasnya Menurunkan atau mengontrol gula darah Sehingga gula darah menjadi normal Itu gunanya Oke Nah kalau berarti Fungsi insulin pada tubuh manusia itu tadi tuh? Iya untuk mengontrol gula darah agar tetap normal Oke Nah dok kalau glukosa itu apa dok? Nah glukosa adalah satu Glukosa adalah satu gula sederhana Gula sederhana yang menjadi sumber energi Untuk tubuh kita Dipakai untuk otak Untuk otot Untuk semua aktivitas sel-sel kita Menggunakan glukosa sebagai bahan bakar Sumber energi Oke Tuh glukosa itu gula sederhana Sederhana pemirsa Jadi dia gak ribet-ribet ya dok ya? Sederhana simple gulanya Oke Nah dok Biasanya nih Faktor penyebab dari penyakit diabetes ini apa dok? Jadi faktor penyebab atau dibilang faktor risiko diabetes itu adalah dua Dibagi dua kelompok Yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi Kalau tidak bisa dimodifikasi misalnya Umur Umur bertambah risiko makin besar Oke Kemudian faktor penyakit keluarga Misalnya orang tua kita sakit diabetes Kita memiliki risiko lebih besar Jadi itu yang dimaksud dengan turunan Turunan ya Oke Ini udah turunan nih Jadi kita gak bisa terubah Gak bisa dimodifikasi Kalau yang kedua yang bisa dimodifikasi Oke Misalnya Hipertensi atau tekanan darah tinggi Kolesterol yang tinggi Obesitas Oke Kemudian kurang gerak Itu semua bisa kita atur Sehingga kalau kita mengendalikan hal tersebut Risikonya makin kecil Oke Nah dokter kan tadi sudah menyebutkan DM diabetes melitus gitu ya Tapi sebetulnya apakah jadinya DM ini adalah salah satu tipe dari penyakit diabetes dok? Iya Nah diabetes ini sebenarnya ada berapa macam dok? Ada berapa tipe? Iya Jadi diabetes melitus itu ada empat tipe lah Tapi yang paling rasim itu dua Tipe satu tipe dua Oke Kemudian ada lagi yang tipe disebut DM gestasional Artinya DM yang terjadi hanya saat hamil Oh ya Jadi setelah melahirkan normal kembali Hilang Oke Yang paling banyak adalah DM tipe dua Yang paling banyak Oh jadi saat ini yang terjadi paling banyak itu adalah DM tipe dua Iya betul Nah DM tipe dua ini yang seperti apa dokter? Jadi DM tipe dua itu adalah Pankreas itu normal Bisa memproduksi insulin Ya Tetapi Insulin itu tidak bisa bekerja dengan optimal dalam tubuh kita Oh Tipe dua Kalau tipe satu itu adalah Masalah dari produksinya Jadi pankreasnya tidak memproduksi Jadi pankreasnya tidak memproduksi insulin yang baik gitu ya dok ya Jadi biasanya DM tipe satu itu terjadi pada anak-anak Jadi dari lahir Ada gangguan dalam perkembangan pankreasnya Sehingga tidak memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup Dengan jumlah yang baik Oke Baik dokter Nah tuh kan Jadi kita udah tahu nih Dasar-dasar pertanyaan dulu nih ya Jadi Apa sebenarnya yang dimaksud dengan diabetes Kemudian kalau kaitannya dengan insulin Apakah itu insulin Kemudian fungsinya glukosa Dan lain-lain nih pemirsa Nah setelah ini kita akan sambung kembali ya pemirsa Berarti untuk Anda yang mau telepon silahkan loh Bersiap di 021-290-32644 Sekarang jangan kemana-mana Tetap di acara kita Dunia Sehat Ya pemirsa kembali lagi ya Di acara kita Dunia Sehat Bersama dengan saya Begitu Mewu Dan untuk Anda yang baru saja nih Hadir di depan televisi Anda Yuk ikutan ngobrol bersama dengan saya Mengenai penyebab diabetes dan penanganannya Mengapa kita membahas kembali diabetes Karena hari ini 14 November Ini adalah hari diabetes internasional pemirsa ya Jadi untuk Anda yang kepingin telepon Tanya langsung Silahkan di 021-290-32644 Oke Bersama dengan narasumber kita Kali ini dari rumah sakit Hermina Kemayoran Yaitu dokter Edwin Leopold Jim Spesialis Penyakit Dalam Oke Dok lanjut lagi ya dok ya Tadi kan kita udah dokter sempat menyebutkan bahwa Kalau misalnya tipe 2 gitu Tipe 1 banyak kenanya ke anak-anak gitu ya dok ya Berarti Yang rentan terkena diabetes tipe 2 ini adalah orang tua gitu Apakah ada batasan umur dok? Iya jadi Biasanya kena diabetes tipe 2 itu pada orang-orang dewasa muda lah Mulanya dewasa muda sampai usia lanjut Oh iya Dewasa muda sampai usia lanjut Iya betul Oke Kenapa nih dok? Ini kan boleh dikatakan dewasa muda sampai usia lanjut Dewasa muda ini kan masa-masa manusia produktif gitu ya dok ya Iya betul usia produktif Kenapa ya dia kenanya justru di usia-usia produktif ini gitu Biasanya pada usia produktif itu Yang menjadi masalah adalah Kita tuh stresnya lebih tinggi Itu faktor resiko untuk diabetes juga Kemudian makan biasanya tidak teratur Tidak terkontrol Tidak seimbang gisinya Oke Jadi makan sembarang yang penting kenyang Padahal gisinya mungkin tidak baik Yang penting makan gitu kan Kadang gulanya tinggi banget misalnya Soft drink segala macam itu kan sangat berbahaya Kemudian karena sibuk kerja kurang gerak Kurang gerak otomatis obesitas Obesitas salah satu juga faktor resiko Jadi diabetes Oke Jadi pola hidup intinya pola hidup sih Pola hidup ya Pola makan yang tidak tepat Sehingga memiliki resiko untuk diabetes lebih tinggi Kalau ibaratnya kalau usia anak-anak kan masih lebih banyak aturannya Iya Tetapi begitu sudah menginjak usia atau masa produktif Inilah manusia mulai banyak pikiran Apalagi kalau tinggal di kota besar seperti Jakarta Atau kota-kota besar lainnya yang Polusinya juga tinggi Kemacetan di mana-mana gitu ya Baru keluar pagar Setrap Eh kok usah jadi curhat Oke Nah kemudian Oke dok Berarti kalau di Indonesia ini ya dok ya Apakah semakin meningkat nih Kasus diabetes tipe 2 ini Iya betul Oh gitu ya Dengan situasi kita Pola hidup kita yang begini Otomatis makin mahirnya makin banyak penelitian diabetes Gitu Makin hari makin banyak Maksudnya terus Oke dan mungkin karena semakin banyak juga makanan-makanan yang siap saji-siap saji Kandungannya juga tidak seimbang gitu ya dok ya Jadi orang biasanya makan karena enak Iya Tapi bukan karena sehat Oke Jadi kita harus selalu mempertimbangkan yang penting sehat Iya Kemudian enak Iya Bukan enak yang sehat gitu ya Oke Padahal banyak loh pemirsa makanan yang sehat dan rasanya tetap juga enak ya Oke Nah paling banyak dok Kalau kita bicara soal diabetes tipe 2 ini ya dok ya Ini perempuan atau laki-laki yang kena? Kalau untuk diabetes sebenarnya laki-laki dan perempuan sama aja Iya sama saja peluangnya Oke Sama saja Jadi gak ada hitungan atau research yang mengatakan bahwa oh ternyata perempuan lebih banyak mengalami atau pria lebih banyak mengalami Jadi sama aja Oke berarti dokter kalau kita bicara lagi tentang pola hidup ya Pola hidup manusia yang seperti apa yang membuat dia lebih terpapar resiko yang lebih besar terhadap diabetes tipe 2 ini? Jadi yang paling penting itu yang pertama makan yang terlalu banyak Makan terlalu banyak kemudian gerak fisik atau latihan fisik yang sangat kurang Oke Kemudian stress Tiga hal ini yang sangat-sangat beresiko menyebabkan seseorang menjadi diabetes Oke Makan kebanyakan, gerak yang sangat sedikit dan stress Berarti makan terlalu banyak, tidak ada gerakan atau tidak kurang aktivitas fisik Serta tadi yang stress ini mempengaruhi perkembangan hormon insulin itu tadi ya dokter? Iya betul Oke baik, nah dok berarti kalau nih tadi sempat saya sebut juga makanan cepat saji Ya banyak diminati orang dan akhirnya mengarah kepada ya diabetes Ini gimana dok? Kenapa bisa begitu? Jadi prinsipnya sih kalau kita makan harus utamakan yang sehat Kalau makanan cepat saji kalau kita konsumsi mungkin kadang-kadang oke Tapi kalau setiap hari sangat tidak dianjurkan Oke Makan cepat saji itu menjadi masalahnya kenapa biasanya itu tinggi karbohidrat Tinggi lemak Tinggi glukosanya Rendah seratnya Rendah vitaminnya Jadi biasanya begitu Hanya yang penting enak dan cepat Betul Tapi nilai gisinya biasanya tidak terlalu diperhatikan Oke Nah jadi harus kita perhatikan juga tuh pemirsa bahwa Kalau kita menentukan hidangan ataupun makanan apa nih yang mau kita nikmati gitu ya Yang tadi dok tersebutkan tuh mesti ada yaitu serat ya Serat vitaminnya mesti cukup supaya kita tidak hanya mengkonsumsi karbohidrat Lemak Karena itu semua bisa jadi gula gitu ya dok ya Iya gitu Oke baiklah kalau begitu Nah kita sambung kembali obrolan kita Sesaat lagi pemirsa kita break terlebih dahulu Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat Yaitu tadi kan dokter bilang Mesti banyak serat yang kita konsumsi Nah sayuran pasti mengandung serat nih Sayuran yang baik yang seperti apa yang harus dikonsumsi penderita diabetes Ini dia Pemirsa dunia sehat Bagi para diabetesi atau penderita diabetes Menjaga pola makan menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan Karena terkait dengan gula darah penderita diabetes Dan berikut ini beberapa sayuran yang baik dikonsumsi penderita diabetes Sayuran berdaun hijau Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan selada bisa memberikan manfaat bagi pasien diabetes Berdasarkan penelitian yang diungkap dalam Journal of Natural Product and Plant Resources Sayuran berdaun hijau bisa mencegah terjadinya abnormalitas pada darah yang biasa terjadi pada pasien diabetes melitus Sayuran kaya serat Serat sangat penting bagi pasien diabetes karena bisa membantu membuat tingkat gula dalam darah menjadi stabil Serat bisa ditemukan di banyak sayuran Beberapa sayuran yang kaya serat antara lain kacang polong, ubi, kubis, dan bayang Tomat Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa mengonsumsi 200 gram tomat setiap hari bisa menurunkan resiko penyakit kardiofaskular yang berkaitan dengan diabetes Selain itu, tomat juga tidak mengandung zat tepung dan memiliki kadar gula rendah Ya pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita mengenai penyebab diabetes dan penanganannya Apalagi hari ini 14 November adalah hari diabetes sedunia Bersama dengan narasumber kami yaitu dokter Edwin Leopold Jim spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Hermina Kemayoran Untuk anda yang mau telepon silahkan loh di 021-290-32644 Atau bisa komentar via twitter kami yaitu Dengan hashtagnya dunia sehat Oke nah dokter, tadi kita udah bicara tentang macam-macam diabetesnya Kemudian seperti apa sih diabetes sebenarnya Nah sekarang masuk kepada gejala dok Gejala yang ditimbulkan seseorang yang mengalami diabetes ini memperlihatkan gejala seperti apa sih? Jadi orang-orang diabetes biasanya akan mengeluh sering haus Kemudian sering kencing, buah air kecil, sering lapar, suka makan Kemudian berat badan bisa turun Kemudian sering infeksi jamur di kulit jadi gatel-gatel Oh oke Kemudian biasanya kalau luka susah sembuhnya Oh iya 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 Nah berarti nih dok ya Kalau sampai sudah muncul gejala seperti tadi yang dokter sebutkan Apa nih dok penanganan ibaratnya pertolongan pertama gitu loh yang harus kita lakukan Iya Jadi kalau ada keluhan seperti itu yang pertama kita harus memastikan apakah gula darahnya normal atau tinggi Oke Jadi harus periksa darah, periksa laboratorium Kalau misalnya tinggi Harus diberikan obat untuk menurunkan gula darahnya Oke Nah dokter berarti gak ada deh ya ini lain ya Harus diperiksa Iya Harus diperiksa Oke Nah ini sepertinya ada penelpon betul ya Kita angkat dulu Nanti akan sambung lagi dengan pertanyaan berikut dari saya Oke Halo dengan siapa ini? Selamat siang Halo selamat siang Siang Saya Handoko ya di Citra Garden Jakarta ya Oke Handoko di Citra Garden Jakarta Silahkan Pak Handoko apa yang mau ditanyakan? Iya saya mau tanya Mami saya 65 tahun udah kena diabetes kurang lebih sekitar 15 tahun ya Oke Cuman gula darahnya terakhir udah periksa general check upnya bagus semua Tapi gak ada komplikasi Cuman yang mau ditanyakan lagi kemarin tanya ke dokter Buddha Suci Dia bilang gula darahnya udah puasa dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi Ambil darah semuanya Tapi gula darahnya cuma 80 ya Udah puasa Cuman makin lama makin kurus Maksudnya berat badannya menurun dari pertama sebelum kena diabetes sekitar 65 kilo Sekarang sekitar 50 kilo Cuman makannya sekarang udah gak makan nasi Cuman makannya kentang, beras merah, sama sayur-sayuran Yang mau ditanyain apakah itu 80 gula darahnya itu terlalu rendah atau bagaimana? Jadi dia suka pusing Terus satu lagi yang saya mau tanya Kalau saya anaknya itu bisa kena keturunan atau enggak ya Tapi saya juga udah periksa Setiap setengah tahun sekali general check up Tapi gula darah saya juga cuma 70 ya Berpuasa per 12 jam ya Apakah itu terlalu rendah atau bagaimana ya Makanya saya juga sering pusing Terus saya pikir saya gula darahnya terlalu tinggi atau apa Saya sih gak ada kena penyakit diabetes Cuman kata dokter Coba periksa aja kok Oh ya saya periksa Tapi 70 doang gitu Sudah puasa Oke, Pak Handoko sebentar Dokter sebelum jawab mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak Handoko saya mau tahu Ibu Pak Handoko itu menggunakan obat diabetes apa sekarang? Apakah pakai obat atau tanpa obat? Masih pakai obat dokter Obat apa namanya? Resetnya obatnya yang dikasih dari dokter Buda Suci semuanya Jadi dia makannya satu hari satu kali sebelum abis bangun tidur pagi ya Sekitar jam 5 atau jam 6 pagi Sebelum makan nasi Oke, cukup itu dokter? Oke, Pak Handoko kita akan coba jawab pertanyaannya ya Terus saya mau tanya Bu, kalau saya itu 70 itu terlalu rendah gak ya? Soalnya kemarin saya bawa ke rumah sakit Buda Suci Jadi dia bilang terlalu rendah Maka dia suruh saya malah jangan selalu dipantang Makan manis gak apa-apa Dia bilang kayak gitu Soalnya saya takut karena keturunan diabetes dari mami saya Jadi malah dijaga-jaga ya? Dia bilang Iya Maksudnya kayak mau makan buah-buahan Anggur, apel, atau pir madu Makan aja gak apa-apa Dia bilang kayak gitu Cuma dia bilangin saya kalau malam sekitar jam 6 jangan makan nasi lagi Jangan makan nasi Jadi makannya buah-buahan aja Oke, Pak Handoko Jadi kalau bisa makan buah aja dia bilang gitu Iya, Pak Handoko tetap di depan televisi Anda Kita ikuti jawaban dari dokter Edwin, oke? Iya, makasih Oke, Pak Handoko Oke, nah jadi ini pertanyaannya dokter Edwin tadi sudah dengar sendiri Ini ada tiga kali ini pertanyaannya ya Nah, yang pertama mengenai tadi Jadi, jadi mami Jadi ibunya itu guladaranya 80 Betul, apakah itu Nah, ini sekaligus juga untuk Pak Handoko nya juga terbiasa Biasanya 70 gitu ya Nah, itu gimana tuh dok? Jadi untuk guladar puasa Patokannya itu semakin dibawah 110 Oke Atau dibawah 100 Tapi kalau bisa jangan dibawah 80 Jadi 80 sampai 100 Iya Kalau seandainya dengan obat gula yang sekarang dipakai Dan gulanya selalu 80 atau dibawah 80 Lalu solusinya obat gulanya bisa diturunkan dosisnya Oh Satu tablet bisa menjadi setengah tablet Oh gitu ya Dan kita pantau gulanya Oke Seandainya gula tetap rendah juga Mungkin itu bisa di stop Jadi mungkin satu minggu ini minum setengah tablet Oke Kalau tetap rendah terus gulanya Bisa dicoba stop Tapi dipantau lagi gulanya Oke Seandainya tanpa obat pun gulanya stabil Yaudah, gak apa-apa Oh Jadi tentu harus dilaporkan juga Tiap kali cek ke dokter gitu ya dok ya Iya, tetap pemantauan ke dokter juga Iya, iya, iya Oke Nah, kemudian tadi jawab apa Pertanyaan berikutnya adalah mengenai Mengenai Itu kan tadi sudah menjawab ya 80 dan 70 Iya Nah, kalau soal keturunan Keturunan, ini ya kan Gimana nih Jadi, seseorang yang memiliki orang tua diabetes Memang memiliki resiko yang lebih besar Untuk menjadi diabetes Iya Tetapi tidak mutlak Tidak absolut Oke Bisa saja dia tidak mengalami diabetes Walaupun orang tua diabetes Salah satunya itu dengan kita mengatur Faktor-faktor resiko yang bisa kita modifikasi tersebut Yang seperti di awal Oke Kayak obesitas, hipotensi, kolesterol Itu kita bisa atur Sehingga mudah-mudahan kita bisa terhindar dari diabetes Jadi tidak perlu khawatir bahwa orang tua diabetes Aduh, saya pasti Jadi tidak pasti, tidak absolut Iya Cuma resikonya lebih besar Tapi kita bisa cegah Iya Nah, dok Tadi kan Pak Handoko bilang Kalau ibu kan sudah minum obat ya Dengan tadi gulanya sekitar 80 Berarti masih oke dong dok ya Baik sekali 80 sampai 100 kan Tadi dokter katakan Iya Nah, kalau tadi Pahandokonya Kan tidak Tidak menggunakan obat Tidak ada problem Tidak ada problem diabetes Tapi kalau puasa Berarti gula darahnya sampai 70 gitu dok ya Karena itu dikatakan bebas aja Maksudnya lebih bebas Bisa makan buah-buahan Bisa makan Betul Jadi tidak apa-apa ya dok ya Jadi untuk Pahandoko yang sehat begini Gula yang normal Tidak perlu berpantang makanan yang manis Tidak perlu takut manis Bisa mengkonsumsi semuanya makanan Oke Karena tadi gulanya juga Tidak boleh kan ya Di bawah Di bawah normal gitu ya Kalau gula terlalu rendah Malah tidak baik juga Oke Itulah jawaban untuk Bapak Handoko ya Mudah-mudahan Bisa diterima dengan baik Jawabannya Dan mudah-mudahan Kondisi Mamanya Pak Handoko Ini tetap stabil Oke Nah untuk Anda yang mau telepon lagi Silahkan lho Di 021-290-32644 Atau via Twitter kami At the eye underscore TV Dengan hashtagnya Dunia Sehat Oke Dan kita akan Tanya lagi sama dokter Lanjut lagi nih dok ya Pertanyaan dari saya Nah dok berarti Tadi tuh Kapan nih baiknya Ini berkaitan juga dengan Apa yang dilakukan oleh Pahandoko dan ibunya gitu ya Mengontrol gula darah gitu Agar mengetahui Sedari dini Apakah kita Bermasalah Cenderung Bisa kena diabetes Atau enggak Kapan tuh mulai Teratur gitu dok Jadi Kalau kita mengalami Gejala-gejala diabetes Otomatis Harus segera diperiksa Oke Tapi kalaupun Kita tidak memiliki Gejala diabetes Itulah yang dikatakan Check up Jadi kita akan check up Misalnya tiap tahun sekali Iya Kalau normal Sudah tahun depan Cek lagi Oke Tapi saat ini gula kita tinggi Itu bisa lebih sering Bahkan ada bisa Tiap hari cek dulu Iya Tiap hari Kalau sudah terkontrol Mungkin bisa tiap minggu Sudah lebih terkontrol Bisa lebih jarang Sebulan sekali Jadi itu untuk juga Mencegah kondisinya Menjadi lebih parah gitu ya dokter ya Iya betul Kalau tidak terkendali ya Iya Baik Nah pemirsa Kita lanjutkan kembali Obrolan kita sesaat lagi Bersama dengan dokter Edwin Karena itu jangan kemana-mana Tetap di acara kita dunia sehat Tapi sekarang saya akan mengajak Anda Untuk mengikuti info sehat Yaitu manfaat melakukan olahraga Bagi penderita diabetes Ini dia Pemirsa dunia sehat Melakukan olahraga secara rutin Merupakan hal yang sangat bermanfaat Untuk kesehatan Bukan hanya orang sehat Namun juga untuk orang-orang Yang memiliki riwayat penyakit tertentu Seperti diabetes Dan berikut ini adalah Manfaat olahraga rutin Bagi penderita diabetes Memperbaiki masalah kepekaan insulin Di dalam tubuh Sel di dalam tubuh Yang kurang peka terhadap hormon insulin Adalah salah satu penyebab Mengapa seseorang bisa menderita penyakit diabetes melitus Memperbaiki masalah kepekaan insulin Di dalam tubuh Sel di dalam tubuh Yang kurang peka terhadap hormon insulin Adalah salah satu penyebab Mengapa seseorang bisa menderita penyakit diabetes melitus Dengan melakukan olahraga secara rutin Masalah kepekaan hormon insulin Yang terjadi di dalam tubuh Bisa diatasi Mengurangi efek ketergantungan obat-obatan Penurun kadar gula Pada umumnya, penderita diabetes melitus Sangat bergantung dengan obat-obatan Yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah Jika penderita diabetes mau rutin melakukan olahraga Maka efek ketergantungan dengan obat-obatan tersebut Akan berkurang Mengurangi risiko Menderita diabetes melitus Bagi Anda yang saat ini belum menderita penyakit diabetes melitus Namun sudah dinyatakan memiliki resiko yang tinggi untuk menderita penyakit tersebut Maka sebaiknya segera rutin melakukan olahraga Karena dengan berolahraga secara teratur Resiko untuk menderita penyakit diabetes melitus bisa dikurangi Menurunkan berat badan Faktor utama penyebab seseorang menderita penyakit diabetes melitus adalah kelebihan berat badan Untuk mengurangi kemungkinan menderita diabetes melitus Sebaiknya segera kurangi berat badan dengan melakukan olahraga secara rutin Memperbaiki masalah pada saluran pembuluh darah Aliran darah yang kurang lancar tidak hanya beresiko meningkatkan kemungkinan untuk menderita diabetes melitus Namun juga beresiko memicu berbagai macam penyakit berbahaya Ya pemirsa kita lanjutkan kembali ya obrolan kita mengenai penyebab diabetes dan penanganannya Dan kalau bisa dicegah mengapa tidak Apalagi hari ini 14 November adalah hari diabetes sedunia Jadi yuk kita kembali lagi kepada kesadaran awal bahwa kita harus menjaga pola makan dan tetap menjaga kesehatan Bersama dengan dokter Edwin ya dokter Edwin kita lanjutin lagi ya dok obrolan kita Dokter Edwin dari rumah sakit Hermina Kemayoran Nah tadi sudah ada penelpon ya jadi bila ada yang mau ditanyakan kembali silahkan loh Di 021-290-32644 Oke nah dok berarti tadi kan kita membicarakan tentang Kalau misalnya sampai diabetes tipe 2 ini dibiarkan dok ya itu kan akan menimbulkan komplikasi Nah komplikasinya bisa apa aja sih dok Jadi komplikasi diabetes itu sangat luas ya dari ujung rambut sampai ujung kaki Jadi bisa paling sering itu adalah ginjal Ginjal jadi rusak Kemudian serangan jantung Kemudian mata bisa jadi buta Bisa sampai buta ya dok ya Kemudian bisa sering kesemutan Kemudian sering juga kaki Karena akibat dari sarafnya rusak Kakinya tidak berasa Jadi biasanya itu ada luka kecil Tidak dirasa luka Akhirnya luka makin besar Makin besar makin besar dan biasanya jadi susah sembuhnya lukanya Komplikasinya sangat luas sekali Dan biasanya memang dimulainya dari kaki ya dok kalau luka-luka gitu Kenapa ya dok ya Apa karena dia memang yang menjadi dasar yang menopang tubuh kita atau gimana tuh Jadi kenapa kaki yang paling sering luka bukan tangan atau bukan agota tubuh yang lain Yang lain gitu Pertama adalah karena kaki adalah organ yang dibawa Dan kita jarang melihat kaki Jadi kalau kita mani biasanya kan hanya disabunin Diperhatikan ya lukanya Kemudian kaki itu dekat dengan tanah dan debu banyak kotoran Jadi faktor risiko untuk infeksi lebih besar di kaki Kalau tangan kan luka sedikit langsung kelihatan ya luka Kalau kaki enggak, enggak dilihat-lihat Nah karena itu pemirsa mulai sekarang kita perhatikan bagian-bagian yang tidak biasa kita perhatikan oke Salah satunya adalah kaki kita Nah ini ada penelepon lagi dok kita angkat Halo selamat siang dengan siapa ini? Dengan Ibu Linda Ibu Linda dimana Bu? Di Lampung Di Lampung Oke Ibu Linda di Lampung Apa yang mau ditanyakan Bu? Silahkan Ini Pak Dokter selamat pagi Selamat pagi Ibu Linda Ini soami saya ini sudah hampir 27 tahun lebih ya makan obat diabetes Ini dia tingginya 500 lebih kalau enggak makan obat Setelah makan obat 300 lebih Jadi dia apakah makan obat segitu lama ada efek sampingan enggak ya? Hampir 30 tahun ini Terus dianjurkan sama dokter selalu suntik insulin Tapi dia enggak mau, dia takut Pak Dokter mau nanya Kalau suntik insulin itu ada efek samping enggak juga? Bagusan obat atau bagusan suntik insulin ya? Kedua saya mau nanya kenapa ya dia tangan dan kakinya suka sulit digerakkan gitu Kayak aku gitu Kalau udah di sentangan Pak Payah mau dia mau menggenggam lagi gitu Kalau udah genggam sulit dia mau lepaskan Jadi jari-jarinya itu sulit gitu Jadi ini kan Tadi yang ada dikatakan Itu ya gatel-gatel juga ya Karena ini Pak Dokter mau nanya Kan kalau Ginjalnya udah rusak tuh kejalannya gimana ya Pak Dokter kan Kalau makan obat terlalu lama Ginjal sama leper Pematanya kalau udah rusak itu Pengobat Periksaannya bagaimana gitu Oke Sama dia sering papar terus Pak Dokter itu Makan ubi jala Tingkong sama Tentang itu Pengganti beras Eh apa maksudnya Glukosanya sama sama beras ya Pak Dokter ya Oke Baik Ibu Linda Sebentar Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Dok Ibu Linda Mau nanya Obat yang digunakan oleh suami Ibu Linda Sekarang obatnya obat apa ya Glukof Pagi glukofan Kalau malam glukopak Dua macam obat aja ya Itu tuh baru-baru juga Tapi dulunya kan yang ini aja Mas yang Ini apa yang Generik aja yang dulu Dikasih sama dokter Generik Itu baru juga sih Dalam tiga tahun ini baru makan itu Baik Oke Baik Ibu Linda kita akan coba jawab pertanyaannya Cukup ya Dok Oke Terima kasih Ibu Linda Harap Tetap Ini ya Tetap mengikuti Jawaban dari dokter Ini sepertinya ada Empat pertanyaannya nih Dok ya Kurang lebih Yang pertama tadi mengenai Gula darah yang tinggi Ya gula darahnya Setelah minum obat Tiga ratus Tiga ratus Apakah normal Apakah bagaimana nih Dok Jadi untuk gula darah yang Dari lima ratus Turun tiga ratus Tiga ratus itu juga Masih sangat tinggi Masih sangat tinggi ya Belum normal Oke Jadi Untuk keadaan begini Solusinya adalah Kita atur obatnya Kita harus naikkan dosisnya Jadi misalnya glukofan Obat tabletnya tadi itu Kita naikkan jadi dua kali Atau bisa sampai tiga kali Jika tetap tinggi Maka sepertinya digunakan insulin Karena insulin itu bekerja Lebih efektif untuk Menurunkan gula darah Oke Jadi harus diatur Nah kemudian pertanyaan berikutnya Ini bagus juga nih Dok Juga untuk informasi Juga untuk informasi kepada Yang lain nih ya Pemirsa Penggunaan insulin Dan juga obat Yang terus menerus tadi itu Itu sebenarnya Oke gak sih Dok Atau Maksudnya Apakah akan ada Efek sampingnya Nah itu gimana Jadi yang perlu diingat Adalah kita menggunakan obat Tujuannya untuk apa Tujuannya untuk menurunkan Gula darah menjadi normal Iya Seandainya gula darah normal Maka kita akan sehat Seperti orang yang tidak ada diabetes Oke Jadi kita terkontrol normal Tapi kalau tinggi Maka akan muncul komplikasi Atau akibat dari diabetes yang lama Oke Sehingga menggunakan obat Jangka panjang Kesimpulannya adalah aman Karena tujuannya untuk Membuat gula darah menjadi normal Oke Kalau kita tidak menggunakan obat Malah berbahaya Karena gula akan tinggi Dan komplikasi akan terjadi Oke Jadi jangan takut menggunakan obat Gula Obat insulin Yang jangka panjang Tapi yang harus diingat adalah Dalam pengawasan dokter Betul Harus dipantau Jadi jangan tahu Iya Atur-atur sendiri obatnya Minum ini minum itu gitu ya dokter ya Iya Oke Nah kemudian tadi juga dikatakan Bahwa suami Ibu Linda Itu kaku-kaku dok katanya Tangannya Kakinya Nah itu kenapa ya dok Sebenarnya kaku-kaku begitu Itu akibat dari Biasanya dari saraf Yang terganggu Karena salah satu komplikasi diabetes Adalah gangguan pada saraf Sebaiknya harus periksa juga Ke dokter saraf Apakah ini Sejala stroke Awal Akibat dari diabetesnya Oke Jadi sebaiknya harus diperiksa Lebih lanjut lagi Bisa ke dokter saraf Untuk dipantau sarafnya Oke Nah kemudian bagaimana dengan makanan Tadi kan dikatakan Ibu Linda Suaminya tuh Mengkonsumsi Ubi jalar Kentang Nah ini Gimana nih dok Apakah kemudian bisa menggantikan Nasi lebih baik Atau bagaimana Jadi dibandingkan beras Nasi putih Beras putih Lebih baik Mungkin kita makan kentang Ataupun yang ubi jalar Ataupun menggunakan beras merah Lebih baik Oke Karena indeks glikemiknya Lebih rendah Oke Karena tadi dikatakan Bahwa memang Nilai gula Atau kadar gulanya Tinggi sekali Tinggi sekali Iya Oke Nah tadi juga ada pertanyaan Berarti ada lima tuh pertanyaannya Terakhir Mengenai Gimana taunya Kalau ternyata Sudah ada gangguan pada ginjal Sudah ada gangguan pada Mata Dan hati Dan lain-lain Nah itu bagaimana Jadi bang untuk memastikan Apakah ada gangguan ginjal Perlu periksa darah Oke Karena tanpa data Dari laboratorium Kita tidak bisa memastikan Apakah ginjalnya baik atau tidak Fungsi hatinya baik atau tidak Matanya baik atau tidak Jadi perlu pemeriksaan laboratorium Berarti memang Pemeriksaan harus tetap dilakukan ya dokter Iya Dalam arti Semuanya harus dikontrol dengan baik Dan di bawah pantauan dokter Iya Itu jawabannya untuk Ibu Linda Mudah-mudahan Suami Ibu Linda Tetap dalam Situasi atau kondisi yang Terkontrol ya Bu Baiklah kalau begitu Nah pemirsa Kita break dulu sebentar Namun Saya akan mengajak Anda Untuk Mengikuti tips kesehatan Berikut ini Yaitu Kenali faktor penyebab diabetes Jangan kemana-mana Tetap di Dunia Sehat Tips kesehatan Kenali faktor penyebab diabetes Riwayat keluarga Obesitas atau kegemukan Faktor usia Kurangnya aktivitas fisik Merokok Mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi Ya baik pemirsa Kita lanjutkan kembali Dan ini kesempatan terakhir Untuk Anda nih Yang mau telepon Dan bertanya-tanya Tentang diabetes Dan penanganannya ya Di 021-290-32-644 Apalagi diabetes ini Adalah problem yang banyak Dihadapi oleh masyarakat kita Dan juga hari ini Tanggal 14 November Ini adalah hari diabetes Sedunia Berarti memang problemnya Bukan problem kita aja ya dokter ya Tetapi juga problem yang Dimiliki oleh seluruh dunia Bersama dengan dokter Edwin Ya dari rumah sakit Hermina Kemayoran Oke silahkan loh Silahkan telepon Yang mau tanya Nah dok Saya mau nanya lagi nih Berarti ini sebenarnya ya dok ya Diabetes ini Bisa sembuh total gak sih dok Diabetes itu Banyak-banyak pasien juga tanya dok Apakah saya bisa sembuh total atau tidak Jadi untuk penyakit diabetes Atau penyakit bisa hipertensi Kita tidak menyebutnya sembuh Tapi terkontrol Jadi diabetes terkontrol Artinya gula darahnya normal Jadi tidak dibilang sembuh Tapi terkontrol Kenapa dibilang terkontrol Karena tetap perlu Penggunaan obat-obat Sehingga tidak dibilang sembuh Kalau sembuh kan bisa dilepas obatnya Betul Ini gak obatnya tetap perlu diminum Tapi gulanya terkontrol Jadi memang Bukan dikatakan sembuh Kalau sembuh kan hilang sama sekali gitu ya dokter ya Jadi tetap ada Tubuh kita punya problem tersebut Tetapi selama kita masih bisa mengontrol Gula darahnya baik Normal gitu Itu berarti kita tidak Ada masalah Jadi kalau penderita diabetes Terus yang terkontrol Sama dengan orang sehat Sama dengan orang sehat Oke baik Nah ini ada penelpon lagi Kita angkat lagi Halo selamat siang Dengan siapa ini? Dengan Ibu Olga Ibu Olga dimana Bu? Di Sorong Papua Oh di Sorong Papua Bagaimana kabar Sorong Papua Ibu? Baik? Ya baik Baik ya Oke baik Silahkan Ibu mau tanya apa nih Sama dokter? Ya halo Ini ya Gini ya Dok Ayah saya kan Nyakit gula Sudah 15 tahun Ya Jadi dia punya Kaki ini sering keram-keram Keram-keram Sampai di paha Nah bagaimana cara mengatasinya Supaya tidak Keram-keram Karena dia tidak bisa tidur dok Ya Oke Jadi bagaimana cara mengatasinya Dan sekarang sudah lari ke mata Jadi mata sebelah ini Sudah tidak bisa kelihatan Mungkin Apa mungkin itu Faktor gara-gara penyakit gula Atau faktor lain dok Iya Oke Sebentar Ibu Olga Kita tanya dulu dokter Mungkin ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Ibu Olga Mau tanya Gula darah bapak Sekarang Apakah normal Atau masih tinggi? Ibu Olga Iya Jadi pertama kan tinggi Pertama tinggi Jadi dia ini naik turun Naik turun dok Kalau yang dalam satu bulan terakhir Apa sudah normal Atau masih tinggi? Kemarin sekitar 200 Masih tinggi 200 dok Masih tinggi ya Baik Oke Cukup dokter? Cukup Baik Ibu Olga Kita akan coba jawab pertanyaannya Jadi jangan kemana-mana Tetap Di depan televisi anda Oke Nah bagaimana dokter? Ini sudah 15 tahun nih Mengalami Masalah gula ya Dalam hal ini Diabetes ini ya dok ya Nah ini Tadi Gimana dok? Jadi Salah satu komplikasi Diabetes adalah Saraf yang terganggu Kemudian pembulun Aliran juga terganggu Sehingga Aliran darah Tidak terlalu lancar Itu yang tadi dikatakan Kram-kram Sampai ke paha gitu ya dok ya Kram-kram pada Kaki bisa karena Saraf Bisa karena Aliran darah yang tidak lancar Ya Jadi untuk mengatasi hal ini Pertama adalah Gula darah harus dinormalkan dulu Oke Selama gula darah tidak normal Maka kita akan sangat sulit Mengendalikan Geluhan ini Ya Setelah gula terkontrol Normal Baru kita akan memberikan Obat-obat untuk Saraf dan pembulun darahnya Karena kalau gula darah tinggi Walaupun kita kasih Obat segala macam Tidak akan bermanfaat Oke Dan yang harus diingat adalah Masalah pada Saraf Untuk proses penyembuhannya itu perlu waktu Karena Saraf itu perlu waktu yang lama untuk menjadi normal kembali Iya Tidak harus sabar dan Harus periksa ke dokter untuk diberikan obat-obat untuk Saraf dan pembulun darahnya Oke Jadi kuncinya adalah harus tetap di bawah pengawasan dokter ya Jadi prinsip gula harus normal Pertama gula harus normal Gula harus normal Berarti pola hidup juga harus diperhatikan ya Iya Jadi pola hidup Obat-obatnya mungkin perlu diatur lagi Just diatur dosisnya Iya Apakah perlu dinaikin dosisnya Atau perlu menggunakan insulin Oke Ya Oke Baik Nah itu tadi ya Jawabannya Nah dok Kalau misalnya Tadi kan kita mestinya sudah harus tahu bahwa kita harus mengatur aktivitas kita gitu ya Supaya aktivitas dan apa yang menjadi hal yang kita konsumsi juga seimbang gitu Iya Nah kalau memang sudah ada masalah diabetes dok Apakah kita justru harus mengawasi aktivitas kita ada yang pantang gak sih dok? Jadi sebenarnya untuk aktivitas sih relatif sama aja Tidak ada yang terlalu dipantang Iya Tapi kita harus menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan luka Oke Risiko untuk tidur luka lebih besar Iya Karena kalau luka pada orang diabetes biasanya agak susah sembuh Sulit untuk sembuh ya Kita harus mencegah Dan untuk olahraga yang paling baik sebenarnya itu olahraga yang bersifat aerobik Misalnya berenang, sepeda, jogging itu lebih baik Kalau misalnya seperti badminton itu futsal itu kurang dianjurkan Oh oke Karena itu tidak bersifat aerobik Oke Jadi tidak terlalu dianjurkan Paling bagus itu berenang ya Sepeda, jogging Berarti memang betul-betul harus di ini ya Diperhatikan semuanya gitu ya dokter ya Oke Dan kita juga orang-orang yang ada di sekitarnya Juga harus turut membantu Memperhatikan Oke Baik dok Tips dan saran nih dok Terkait dengan topik kita mengenai diabetes ini Gimana dokter? Jadi yang pertama adalah kita harus Menilai apakah kita memiliki faktor risiko atau enggak Iya Kalau kita memiliki faktor risiko Harus segera dikontrol Oke Yang bisa dimodifikasi harus kita menormalkan Iya Kemudian Kalau hidup sehat Jadi kita aktivitas itu harus banyak Kalau ada yang cukup Makan juga harus diatur Jangan yang terlalu manis Jadi cara yang sehat banyak sayur Banyak buah Oke Stress Semua orang pasti stress Tapi kita bagaimana mengendalikan stress itu Jangan sampai stress yang membuat kita sakit Betul Jadi itu aja yang paling penting sih Benar sekali Jadi semua kembali lagi kepada Bagaimana kita menjalani Keseharian hidup kita ya dokter ya Iya Jadi segala-galanya harus diperhatikan Supaya tetap seimbang Dan hati harus tetap senang Positive mindset ya pemirsa ya Baiklah dokter Edwin Terima kasih Atas waktu dan juga informasi Yang sudah dokter berikan kepada kami Dan itulah ya pemirsa Obrolan kita mengenai diabetes Mohon maaf nih Kalau ada yang teleponnya Tidak sempat diangkat Jawaban-jawaban Untuk pertanyaan Anda Jadi tidak bisa Didapat juga ya oleh Anda ya Nah tapi kritik dan saran Silahkan bisa langsung dikirimkan Melalui SMS 0889-8100-5000 Atau bisa ikutan Facebook kami Yaitu Dunia Sehat The ITV Oke pemirsa Saya Becky Tumewu Sekali lagi mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan kita Ingat Perhatikan pola Dan gaya hidup kita Dan hari ini adalah Hari Diabetes Internasional Sedunia Mudah-mudahan dengan ini Kita diingatkan kembali Untuk memperhatikan Gaya hidup kita Supaya tetap sehat Saya Becky Tumewu Undur diri Sampai jumpa lagi Di acara Dunia Sehat Selanjutnya Salam Sehat Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi